Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Selain sabu-sabu, polisi juga menyata tiga alat timbangan, satu alat pres dan satu buah telpon genggam. Pelaku mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari seorang bandar di dalam lapas kelas 2A Gendari dengan upah 7 juta rupiah jika semua terjual. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.